Selamat tinggal Malaysia, Timnas Indonesia menuju seratus besar Ranking Viva, dikutip dari viva.co.id Bisi Sintayang membawa Timnas Indonesia tembus seratus besar Ranking Viva, bukan hal yang mustahil kali ini. Harapan itu mulai terasa semakin nyata seiring dengan hasil laga melawan Timnas Arab Saudi pada laga awal grup C, babak ketiga kualifikasi pilihan dunia, 2026, Zuna Asia. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang satu sama Arab Saudi dengan status sebagai tim tandang. Pertemuan itu berlangsung pada hari Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Hasil tersebut praktis membuat Ranking Viva Timnas Indonesia melesat melampaui Malaysia. Martin Paez dan kolega kedapatan poin sebanyak 6,8 terapan meski hanya bermain imbang menurut football ranking. Sebab Timnas Indonesia berada jauh di bawah Ranking Viva Arab Saudi. Green Falcon berada di peringkat ke-56 dunia. Kini Ranking Viva Timnas Indonesia naik dua tingkat ke-131, sementara Malaysia berada di urutan ke-134 dunia. Padahal sebelumnya, skuad Garuda sempat dilangkai Harimau Malaya, satu tingkat di posisi ke-134. Namun sekarang Timnas Indonesia sudah tidak lagi bersaing sengit dengan skuad negeri jiran di Ranking Viva. Mengingat Timnas Indonesia menjadi wakil tunggal Asia Tenggara yang bersaing di babak ketiga kualifikasi Vila Dunia 2026. Tim Aswan Sintayong bisa kebanjiran poin di momen tersebut. Sebagai tim terlendah di segi Ranking, Timnas Indonesia diuntungkan. Skuad Garuda bakal tetap mendapatkan poin andai bermain imbang. Mereka selanjutnya akan berhadapan melawan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 mendatang. Nanti tim Kapten J.I.Z juga akan berhadapan melawan Bahrain, China, dan Jepang di Group J. Terima kasih telah menonton!